Seorang montonara pidana lapas Kesambi Cirebon, Ahmad Budi Permadi, mengaku mendapatkan curhatan tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki saat berada di lapas yang sama. Ketujuh terpidana menyebut dipaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Menurut Ahmad Budi, salah satu terpidana yakni Sudirman, sering cerita kalau mereka mendapatkan tindak kekerasan saat diperiksa di Polres Cirebon hingga di Polda, Jawa Barat. Ketujuh terpidana menyatakan saat itu mereka tidak ada pilihan untuk membantah kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi delapan tahun lalu. Dari gestur maupun dari tubuhnya itu dia orang-orang polos. Orang-orang yang polos yang penuh dengan keluguan dan yang tidak pernah tahu apa-apa. Dia pernah suruh, kalau saya bukan pembunuh Pak. Itu. Loh, kenapa Anda tidak mengaku itu di persidangan? Saya tidak berani. Nah, katanya pengakuan mereka di mana proses pembe-apean tadi penuh dengan kekerasan. Tindakan-tindakan kekerasan seolah-olah mereka disuruh ngaku. Disuruh ngaku. Beberapa minggu mungkin di Polresta, kemudian para tersangka ya pasti tersangka dibawa ke Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Jadi, begitu berkas dilimpahkan ke Polda, dia dapatkan perlakuan yang sama pula. Jadi, saya punya pemikiran terkesan. Di dalam rangka proses pembe-apean ini, terpidana atau terdakwa itu tidak boleh mengatakan tidak. Harus mengakui. Sementara itu pihak kepolisian membantah terjadi penganiayaan terhadap delapan tersangka kasus pembunuhan Vina selama berada di tahanan. Penyidik menyebut yang terjadi adalah pertengkaran antar tahanan. Dan polisi telah melakukan tindakan disiplin ke anggotanya karena lalai menjaga tahanan. Pada saya itu memang rame di Facebook bahwa saya mereka disiksa. Tetapi pada saat periksaan muncul bahwa itu juga dilakukan oleh sama tahanan. Dan kemudian pada saya itu telah dilakukan proses terhadap anggota yang jaga tahanan dan penyidik. Itu 15 orang sudah diproses terkait dengan kelalaian mereka dalam jaga tahanan. Jadi, ada upaya dari tahanan lain untuk mereka disiksa juga. Sampai penggep-penggep itu yang mana waktu itu muncul di Facebook kemudian rame. Itulah yang kemudian menjadikan kasus ini tarik ke Polda Jabar. Jadi, sesama tahanan mereka saling pukul sehingga mereka lebam-lebam dan terhadap anggota 15 orang sudah dikenakan tindakan disiplin. Bahkan di rutan juga salah satu tersangka mereka dipukul oleh mereka sendiri. Ini yang terungkap. Saksi kunci yang merupakan teman korban Eki dan Vina. Liga Akbar diperiksa selama kurang lebih 6 jam kemarin malam di Polda, Jawa Barat. Liga Akbar dicecar 15 pertanyaan. Ia mengaku dekat dengan Eki, bahkan ia pun pernah menginap di rumah Eki. Untuk memperkuat pengakuan Liga Akbar yang terbaru, kuasa hukum akan menyiapkan 4 saksi teman, Liga dan Eki. Doanya buat Almarhum Eki, Almarhum Tina, dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Sebenarnya dengan Almarhum sedekat apa sih bisa diceritakan? Sedikit aja. Pasti doa kayak adik-adik dulu. Kayak saudara, bapak dan mamanya juga udah tau saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Tertutup? Baik soal samara atau geomotor itu pernah curhat nggak? Semara dalam geomotor, saya kurang dalamnya juga lagi. Dan tidak tau juga. Ini lebih dekat ke Eki atau ke Pina? Ke Eki. Pernah nginep bareng sama Eki? Iya, di rumah. Di rumah? Rumah ya, Eki. Rumahnya Eki. Ya saudara, kini muncul sosok baru yakni Ahmad Budi Permadi. Mantan Napi Lapas Kesambi Cirebon yang mengaku dicurhati tujuh Napi kasus pembunuhan Vina dan Eki. Lalu apa saja isi curhatan mereka kepada Budi? Sudah bersama kami, Mas Budi selamat malam. Selamat malam. Malam, Mas Budi. Malam, enggak. Mas Budi, boleh dicitakan kepada Niti ya. Selamat malam, enggak. Bagaimana perkenalan Anda dengan ketujuh Napi kasus pembunuhan Vina Eki? Sejak kapan? Ya, karena saya ketemu mereka itu di mana ketemunya di dalam Lapas 1 Kesambi Cirebon. Saya sudah masuk dari tahun 14 dan keluar tahun 2019 kalau kasus saya. Sementara kasus Vina itu bucul dari tahun 2016. Saya kenal mereka itu karena saya di Lapas itu sebagai tamping. Yaitu tamping masjid yang harus mengikuti sebuah proses map penaling. Maka ada Napi baru pasti ketemu dengan saya. Napi itu mengikuti map penaling yang memang sudah program dari Lapas tadi. Sekali waktu, sehari dua hari memang sudah biasa. Tapi saya bilang, Anda dari mana? Dari Cirebon. Berarti sama-sama dari kota Cirebon. Kasusnya apa? Kasusnya adalah kena pembunuhan Vina. Tapi saya pun enggak membunuh, Pak. Dia ngomong seperti itu. Kok bisa terjadi? Saya coba cari tahu apa penyebabnya. Saya itu begitu ditangkap, begitu saya pulang kerja, kata beliau, kata mereka. Saya pulang kerja. Setelah saya pulang kerja, saya itu ditangkap. Polisi menangkapnya pun ada pihak RWS tempat. Padahal itu setelah ditangkap, kemudian langsung dibawa ke kantor polisi, kemudian diproses. Mas Budi, maaf. Dan setelah diproses. Ini ceritanya siapa berarti? Dia diproses. Ini pengakuannya siapa berarti? Yang mengaku bahwa ia... Salah satu orang. Salah satu orang? Pengakuan daripada ketujuh orang tadi. Salah satu orang ngomong begitu ke saya. Dan mengatakan seperti itu. Dan semua kawan-kawannya itu mendapat perlakuan yang sama. Untuk mengakui apa yang tidak pernah dilakukan. Kok bisa gitu? Saya bilang. Sementara... Gimana? Setelah diproses. Dia katakan di Polresta itu dia masih tidak ngaku. Karena dia memang bukan pelaku. Kemudian sampai dibawa ke polda. Di polda dia mendapat perlakuan yang sama pula. Kenapa anda mendapatkan? Bagaimana saya bertahan, Pak? Kalau malam saya selalu digulung. Dia adakan satu tindakan kekerasan. Dipukul. Diapak. Itu pengakuan kata dia ke saya. Wah, kalau kayak gitu. Anda mesti ngomong. Doko Pengasara. Begitu di gelar persidangan. Di dalam persidangan pun dia tidak mau ngakui. Tapi kenapa saya bilang. Kamu mesti ngomong. Saya tidak melakukan pengakuan. Nah, kemudian saya kan bertanya, Pak. Nanti rekonstruksinya gimana nih? Kan setelah BAP tadi. Ada yang namanya rekonstruksi. Baru digelar perkara. Ya, enggak tahu, Pak. Ya, dan karena saya sendiri waktu itu masih di dalam. Saya enggak tahu memang rekonstruksi itu terjadi atau tidak. Saya enggak tahu. Yang pasti dia cerita ke saya itu. Di mana dia mendapatkan satu perlakuan. Perlakuan kekerasan yang dilakukan oleh Oknum. Begitu ke saya. Karena saya waktu itu sebagai tamping masjid. Salah satu petugas. Yang membantu petugas untuk memberikan arahan kepada para napi-napi yang baru. Napi baru saya arahkan. Dan mesti bisa terima seperti apapun. Ini adalah konsekuensi daripada kehidupan Anda di luar. Anda melakukan tindakan sepuluh itu. Mas Budi, saya harus konfirmasi. Tapi bagaimana Anda harus tetap survival di dalam penjara. Saya konfirmasi lebih dulu. Berarti pengakuan dari salah satu orang ini boleh disebutkan namanya siapa. Dan apakah Anda sempat mengonfirmasinya juga kesamaan cerita ini dengan ke-6 lainnya ya. Artinya 7-7nya ceritanya sama. Bahwa mereka merasa bukan pelakunya. Tidak mengetahui persis proses hukumnya seperti apa. Penangkapan yang tiba-tiba tadi tanpa ada bukti yang cukup. Dan yang terakhir adalah mereka mengaku bahwa ada intimidasi bahkan kekerasan dari aparat. Enggak. Dari satu orang. Dan mereka itu kan barbaris ini duduk. Duduk di masjid biasa. Duduk saya ngasih ngobrol. Kemudian selesai program penalingan suka rehat tuh mbak. Rehat kita akan ngobrol. Saya kan terkadang saya suka iseng menanya kenapa kasus kamu bisa ada di dalam. Nah dia ceritakan hal yang seperti itu. Yang membuat saya tanda tanya itu Anda bukan pelaku. Kenapa waktu proses persidangan. Kenapa Anda man. Saya panggil man-man aja gak tau namanya Sudirman. Gak tau Ustazidiri nampak satu-satunya kan lupa nih mbak. Oh. Kenapa? Ya saya mau ngomong gak ngaku kayak gimana. Ini kan di mana pengacara kamu gimana? Ya. Seperti ini aja. Jadi nampak sekali dari muka mereka itu bahwasannya keikhlasan, kepasrahan yang nampak sekali gitu loh. Dia kayaknya udah pasrah banget. Memang keputusannya seperti ini kayak gimana lagi pak aja. Sudah ada di dalam. Tuh seperti itu ngomong ke saya tuh. Tapi terus terang aja dia ngomong ke saya tuh dengan sedih dan amarah yang keluar dari mereka itu. Bahwasannya selama proses pembapean tadi dia diperlakukan hal yang tidak pantas dan tidak wajar. Selalu mendapatkan sebuah bentuk-bentuk kekerasan yang dialami. Ini bentuk kekerasan dari aparat saja atau juga dari sesama penghuni lapas atau ada pihak-pihak lain yang kemudian membuat mereka merasa terancam. Oh enggak, 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 enggak. Dia katakan dari oknum. Dia masih dari oknum. Kan kalau ada ketahanan masuk ke dalam perjara kan nunggu BAP tuh dalam proses BAP tadi. Belum masuk ke ini. Tapi kalau masuk dan kenal masalahnya siswa semua udah bersih masuk ke lapas. Masuk ke lapas kan udah matang, udah dapet putusan. Dan yang kasihan lagi mereka semua masih muda-muda. Ada beberapa orang yang memang ketampangnya culun kayak gitu, ada. Kayaknya dia udah pasrah aja, udah keputusan yang seperti ini. Saya mau ngomong apa lagi, ngomong kemana lagi Pak? Saya udah di penjara, menjalankan hukuman atas putusan yang diketuk oleh pengadilan. Yang mereka tidak merasa bahwa mereka adalah pelakunya ya. Mas Budi, apakah mereka sempat bercerita mengenai siapa sebenarnya pelaku utamanya dan apa hubungannya dengan mereka? Oh enggak, enggak, enggak. Aku pun tidak menceritakan dan tidak menanyakan hal itu. Tapi yang saya dengarkan adalah keluh kesah dia, kerasa sakit dia, dimana proses sampai diapet putusan tadi. Enggak, saya enggak nanya kamu kenal apa. Saya sendiri kan masih enggak tahu, mbak. Vina apa, geng motor apa gitu loh. Karena saya kenalnya dan ketemunya dia itu di dalam. Nah, makanya saya katakan, ya sudah kalau anda sekarang sama-sama kayak saya, nasib kamu sama. Kamu adalah nabi, saya juga nabi. Kamu sedang menjalankan hukuman, begitu juga saya. Udahlah sekarang, mbak. Bagaimana caranya anda bersistir-sistir di sini, dekat-dekat dengan Allah lah. Banyak istighfar. Sebaliknya saya hanya mengatakan hal-hal seperti itu aja, mbak. Mas Budi kan sempat mengatakan ya kepada Sudirman ini dan juga kepada enam lainnya bahwa kalau memang ada yang merasa ketidakadilan, sudah ngomong belum ke kuasa hukum, ke pengacara. Ini sudah dilakukan belum ya sama mereka? Bicara ke pengacara masing-masing. Saya pernah ngomong seperti itu. Saya pernah ngomong seperti itu akan tetapi, saya sendiri belum pernah ngeliat nih. Ada ngebesuk pengacara atau apa sama sekali tidak ada. Dia pikir mungkin sudah jadikan keputusan seperti ini. Sudah tidak ada celah lagi untuk pembelaan diri dia. Sudah diputuskan, sudah ingin keras. Sehingga dia menjalankan masa tahanan saja pikir dia dan pikir saya seperti itu. Karena saya tidak melihat dan bahkan di antara mereka pun ada yang jarang dibesuk, mbak. Setelah Mas Budi tahun 2019 berarti keluar lapas, apakah sempat bertemu lagi dengan, mungkin kan sudah terpikir ya bahwa oh ini ternyata kasusnya, apalagi ini kan sudah mulai semakin banyak menjadi sorotan. Mas Budi sempat gak bertemu dengan keluarga Vina, keluarga Eki, atau mungkin malah keluarga dari ketujuh orang ini yang bercerita kepada Mas Budi? Saya tidak pernah ketemu dan memang saya gak kenal mereka, mbak. Yang saya temuin adalah kawan saya juga sama napi di dalam. Dia sama dengan saya tamping masjid. Karena dia itu adalah orang kuningan dan dia sangat akrab sekali dengan Sudirman tadi. Saya menanyakan itu. Ded, sekarang kan kasus ini ramai nih. Nasib yang Sudirman gimana? Saya kan menanyakan seperti itu. Terus jawab Deddy, semua ketujuh narapidana kasusnya. Vina itu sudah diangkut, sudah tidak ada lagi di lapas satu kesambi. Gimana? Di polda. Di polda, saya kan tanda tanya, kenapa musuh di polda? Nah itu, itu pengakuan Deddy. Deddy pun sama, mantan napi kayak saya. Dan dia adalah orang yang paling dekat dengan Sudirman tadi. Makan dikasih, ya pokoknya sedikit diperhatian lah. Karena begitu saya keluar, dia sendiri kan sama tamping masjid. Dan Sudirman itu ngegabungnya sama kami-kami para tamping masjid. Satu sisi dia mungkin nyari pelindung, kedua mungkin dia berbanyak istighfar dan dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ya karena sangat mudah ya. Artinya, menerima nasib seperti itulah. Memang kenyataannya kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Budi sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat-sehat, sehat malam Mas Budi. Ya, ya makasih. Terima kasih.